Di Napoem Unggaran Muka, Salasa 16 April 2020, Kantor Pangladen Publik Anumah Rupa Mal Pangladen Publik atau MPP Kabupaten Sumedang digagakan ke warga. Kaririana warga anugas ngadaguti isuk-isuk mula, ketiten salabar ngantai dibuka etamol Pangladen Publik. Satu tas perilebaran, Mal Pangladen Publik atau MPP Kabupaten Sumedang langsung digagakan ke warga nubah ke ngalkonan Bang Pirang permohonan. Jayahna warga pemohon teh karandapan satu tas perile sarta cuti lebaran. Meh sakumna kontor ngaladenan warga sarta anupang reana nyaita pemohon di kontor samsat anung ngaladenan mayar pajak kendaraan bermotor. Cik kepala dinas mau Pangladen Publik Kabupaten Sumedang ke mau idris, ger Pangladen warga seestunah nteka ganggu ku perilebaran dumih warga masih bisa ngajukan permohonan dina aplikasi online. Tapi Arimol Namah memang pereh turta kakaramuka di Napoesalasa 11 April 2024. Kenaikan berapa persen untuk libur panjang biasanya? Untuk libur panjang biasanya sekitar 20 persenan lah meningkat. Karena kita sebetulnya ketika sudah menggunakan sistem digital itu tidak terlalu berpengaruh sih sebetulnya karena mereka sudah menggunakan device digital tidak-tidak harus datang ke MPPT. Di sini ada berapa pelayanan Pak? Di sini ada 331 jenis layanan. Masih Cek Kemal Idris, rancang naeta MPPT bakal ditambahan kontor Pangladen nyaita permohonan ngurus paspor. Rancang naeta Pangladen Anyar Teh bakal dibuka turta diresmikan di Namilangkala Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV Tim Tax照okan